Ada masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Panuk Raya Malam. Pembesar Kejaksaan Negeri Kabupaten Jianjur melakukan launching pelayanan pengambilan barang bukti secara online. Inovasi layanan ini sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian kepada masyarakat serta mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, Kejaksaan Negeri Cianjur hadirkan pelayanan pengambilan barang bukti secara online tanpa dipungut biaya Senin Siang. Dengan adanya pelayanan ini masyarakat bisa dengan cepat mengenai status penanganan perkara yang terkait dengan barang bukti. Menurut warga dengan pelayanan pengambilan barang bukti secara online ini, pihak korban mengaku terbilang cepat dan tanpa ada penghutan biaya apapun. Dengan memberikan data yang diperlukan, warga masyarakat bisa mengambil barang bukti pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan kejaksaan negeri. Dibungut biaya nggak? Nggak, nggak. Barang bukti apa sih ini? Ini barang bukti mobil, nomor polisi 8200, kasus pengambilan. Terus tahu baru kali ini ada ini? Iya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Saya mengajukan permohonan pembebasan mobil, Bisa diperlukan bukti di perusahaan. Kalau mudah ditahan, ini satu-satunya mungkin di perusahaan. Jadi nggak bisa mempersehatkan pengelolaan, penajiban, permohonan, pinjam pakai kepada kejaksaan. Dan berat-berat di jauh sekarang bisa diperlukan. Kepala Kejaksaan Negeri Canjur Yudi Sufriyadi menjelaskan, dengan pelayanan pengembalian barang bukti secara online ini, selain dapat memudahkan masyarakat dalam proses pengambilan barang bukti, dalam penanganan perkara Pidu maupun Pitsus, masyarakat tidak dituntut 1% pun biaya administrasi atau biaya tebusan. Bisa juga banyak permasalah barang bukti, terutama dalam pengembaliannya. Karena mobil barang bukti itu adanya di tempat di seluruh wilayah Canjur. Sehingga apabila yang bersangkutan akan mengambil barang bukti yang dilahirkan kurang berhaga dibandingkan dengan nombor yang mereka disini, mereka ada kesulitan. Kemudian itu kita akan bantu menurut pada pesawat-pesawat yang menemukan di tempat yang lebih penting. Melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang sudah disiapkan pihak Kejaksaan Negeri Canjur. Selain itu, dengan pelayanan ini, masyarakat bisa mengajukan pengembalian barang bukti setelah status hukum sudah ingkrah. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!